Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to GHTV Channel Galeri Herbal TV Channel Kemiri atau Aliritis Melukana adalah tumbuhan yang picinya dimanfaatkan sebagai sumber minyak dan rempah-rempah Pohonnya disebut sebagai Farnis Tree atau Kukuinat Tree Tidak diketahui dengan tepat asal-usulnya Tumbuhan ini menyebar luas mulai dari India dan China melewati Asia Tenggara dan Nusantara hingga Polinesia dan Selania Baru Pohon kemiri memiliki tinggi mencapai 40 meter dan gemang hingga 1,5 meter Pepakan abu-abu sedikit kasar berlentis sil, berdaun muda dan berantik Dengan karangan bunga dihasil dengan rambut bintang yang rapat, pendek dan berwarna vera mentega seolah bertabung tepung Dari kejauhan tampak pohon ini nampak keputian atau keperakan Memiliki daun tunggal, berseling, hijau tua dan bertangke panjang hingga 30 cm dengan sepasang kelenjar di ujung tangkai Hele daun hampir bundar, bunga telur hingga telur lonjong dan banyak 3,5 meter hingga 30 cm dengan pangkal bentuk jantung Pergulang daun penjari hanya pada awalnya, berkacu 3-5 bentuk segitiga di ujungnya Perbungaan dalam maletir, soyit yang terletak, terminal dengan panjang 10-20 cm Bunga-bunga berkelaming tunggal, putih, bertangkai pendek Bunga-bunga bertina berada di ujung malai payung tambahan Bunga-bunga jantan yang lebih kecil dan mekar lebih dahulu berada di sekelilingnya Berjumlah lebih banyak Kelopak bertaju 2-3, mahkota bentuk lanset, bertaju 5 Panjang 6-7 mm pada bunga jantan Dan 9-10 mm pada bunga bertina Kemiri terutama ditanam untuk bijinya Yang setelah diolah sering digunakan dalam masyarakat Indonesia dan Malaysia Kemiri memiliki kesamaan dalam rasa dan tekstur dengan maka gamia Yang juga memiliki kandungan minyak yang hampir sama Kiti biji kemiri mengandung 60-66% minyak Di Hawaii pada masa kuno, kemiri dibakar untuk menghasilkan cahaya Kiti tongang sampai sekarang kemiri yang sudah matang dijadikan pasta Dan digunakan sebagai sabun dan sampo Minyak kemiri terutama mengandung asam alias tarak Minyak yang lekas memiringi ini biasanya digunakan untuk mengawetkan kayu Sebagai pernit atau cat, lapis kertas agar anti air, bahan sabun, bahan campuran isolasi, mengganti karet, dan lain sebagainya Beberapa bagian dari tamanaman ini sudah digunakan dalam obat-obatan tradisional di daerah-daerah perdalaman Minyak yang digunakan sebagai bantaban dalam pewarnaan rambut untuk menyempurkan rambut Bicinya dapat digunakan sebagai pencahan Dan apa saja manfaat dari minyak kemiri Akan kita bahas di video kita selanjutnya Maka dari itu, jangan lupa support kami dengan menekan tombol subscribe Sehingga kami akan terus memberikan informasi tentang obat herbal Terima kasih telah menonton!